Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman pecinta anggrek Masih bersama saya Yusri di channel AnggrekDRJT Oke teman-teman apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya Di musim hujan seperti ini kita belum jalan-jalan ke hutan ini Jadi ini saya berkunjung ke rumah salah satu sahabat saya Pecinta Anggrek juga Dan dia ini merawat beberapa jenis anggrek Nah ini akan kita bahas satu persatu teman-teman Yang pertama ini nih Jenis anggrek dari jenis appendicula Iya Atau banyak orang mengenalnya dengan nama anggrek zamrut Atau anggrek labang Sedang berbunga ini teman-teman Kita perhatikan bunganya sangat cantik sebenarnya ya Meskipun dia kecil-kecil Dan ini pada saat puncak pembunganya kemarin penuh ini Nah bunganya berwarna putih teman-teman Kehijauan ya Lalu ada corak itu berwarna coklat di bagian putih sarinya Satu batang itu muncul beberapa tangkai bunga itu kita lihat Nah kalau kita perhatikan dari batangnya daunnya dan bunganya teman-teman Ini adalah jenis dari appendicula cornuta Salah satu jenis anggrek yang menyukai tempat yang lembab Biasanya ini tumbuh di pohon-pohon besar yang terlindung dari sinar matahari ya Kalau kita lihat sekilas teman-teman ini mirip sekali daunnya seperti anggrek dendrobium ya Kita mulai dari akarnya Cuman akarnya berbeda ini akarnya lebih kecil dibandingkan dengan anggrek dendrobium Ya lebih menyerupai akar area Jenis-jenis dari area ya Akar serabut begitu ya Menempel sangat kuat di batang-batang pohon yang berlumut dan dengan kelembapan yang tinggi Bunganya muncul dari setiap ruas daunnya teman-teman Ya dan dalam satu tangkai bunga itu bisa mencapai antara 5 sampai 20 kuntum bunga Dari setiap speknya ya Dari setiap ruas Jadi pada saat musim berbunga ini sangat rame ini Daunnya agak keras ya Tapi sedikit pipih ya Batangnya Nah itu kita bisa kelihatan itu calon bunganya sudah muncul itu Nah ini calon bunga selanjutnya ini Ada banyak sekali teman-teman jenis appendicula ya Ada appendicula, ada cornuta, ada appendicula refleksa dan banyak lagi Dan ini adalah salah satunya Dan ini biasanya tumbuh rendah di batang pohon yang rendah teman-teman Nah maaf maaf ini fokus kameranya agak kurang nih Itu bunganya sangat kecil sekali Diameternya itu sekitar kurang dari 1 cm teman-teman Tapi tidak mengurangi keindahannya Banyak tumbuh secara epifit bersama-sama dengan jenis anggrek lainnya Biasanya bergerombol ya Mudah beradaptasi teman-teman Ya selama kelembapannya itu terjaga Jadi bisa ditanam di dataran tengah ataupun tinggi Kita lihat itu bunganya cukup ramai Perawatannya terbilang cukup mudah teman-teman Tapi untuk jenis appendicula ini sangat menyukai air hujan ya Jadi ini tahan terhadap camur Karena dia terbiasa di habitat alaminya itu tumbuh di tempat yang cukup basah Dibandingkan dengan jenis anggrek lainnya Makanya saya lebih sering menemukan ini itu di pohon-pohon yang agak rendah Di pinggir sungai Biasanya seperti itu Untuk batangnya teman-teman Ini termasuk berbatang yang keras ya Kalau sudah tua dan ini tidak terlalu panjang Seperti appendicula lainnya Jadi pada saat dia sudah muncul bunga di ujung batangnya Dia biasanya sudah berhenti tumbuh Atau menumbuhkan keiki baru dari pangkal-pangkal batangnya itu Nah ini teman-teman segelas tentang appendicula cornuta Kita akan melihat salah satu jenis appendicula lainnya ya Jenis anggrek appendicula lainnya Nah ini dia teman-teman Ini pernah saya shoot ya Videonya di video sebelumnya Ini jenis appendicula juga Cuma dia berdaun lebih kecil dan terapat Kalau disini lebih mengenalnya dengan nama anggrek kelabang Karena bentuknya itu seperti kelabang katanya Berdaun banyak ya Dan daunnya itu sangat awet Bunganya kecil teman-teman Seperti ini Aduh Sangat kecil ya Fokus kamera saya agak kurang ini Itu dia Bunganya seperti lonceng Berbentuk oval berwarna ungu Ini kalau nama lapinya ini adalah appendicula ovalis Ya menurut yang punya ya Dia bisa tumbuh terus teman-teman Sangat awet batangnya Sama seperti appendicula lainnya Dia menyukai tempat yang lembab Dan tidak terkena sinar matahari langsung Kita lihat bunganya Sebenarnya sangat cantik sekali teman-teman Berwarna putih dengan Corak ungu ya Berbentuk lonceng Seperti dendrobium versi mini ya Batangnya ini Cukup keras teman-teman Ya Sekitar 5 mili diameter batangnya ini Bisa tumbuh panjang ya Bahkan ini bisa mencapai 3 meter panjangnya Kalau di habitat aslinya Dia akan terus tumbuh Ya Kalau toh ujungnya nanti Terpotong Otomatis dia akan menemukan lagi keiki di sepanjang batangnya ini Luar biasa Sayangnya ini sudah selesai musim berbunganya teman-teman ya Beberapa waktu lalu ini saya melihat bunganya sedang penuh-penuhnya itu dari balik daunnya Jadi bunganya itu muncul dari setiap ketiak daunnya nanti Nah Itu keikinya teman-teman Kita lihat akarnya sama Seperti umumnya apendi gula Berakar serabut Ya Dan menempel sangat erat di media tanamnya Jadi memang kalau kita lihat disini Media tanam yang tepat itu adalah batang pohon hidup seperti ini Ya Dan Cenderung basah ya Ya Jadi ini termasuk anggrek yang menyukai tempat yang basah Jadi dia teruji ketahanannya Tahan terhadap jamur Bakteri Ya Nah ini kita lihat ini Dari batangnya itu tumbuh Keiki Sudah berakar ya Tunas baru Nah ini tinggal dipotong Kita tempelkan saja di media tanam yang baru Dia akan segera tumbuh Dan usianya juga Cukup lama ya Cukup awet Dengan perawatan khusus Ini aja Bisa menjadi tanaman Dan hias yang sangat cantik Nah oke teman-teman Sampai disini dulu video kita kali ini Kita sudah bahas beberapa jenis anggrek spesies Dan ini salah satunya adalah dari jenis appendicula Bersama dengan tadi Ada appendicula cornuta Dan ini adalah jenis appendicula Alhamdulillah masih banyak ditemukan Semoga tetap lestari Baiklah teman-teman Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam lestari